Satu dari lima anggota geng motor yang menganiaya dan menusuk seorang pria dari anggota geng motor lainnya yang masih di bawah umur di ringkus polisi. Pelaku berperan memukul korban saat penganiayaan terjadi. Waktu kejadian, pelaku kapok, pemukulan atau pemukulan? Nggak tahu, yang tahu, geng motor apa itu? Yang cipu, saya mau. Tahu, saya mau. Dari permaluk. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komporan. Sabina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual. Independen dan terpercaya. Nanda Karisma, seorang pelajar SMA yang tergabung dalam salah satu geng motor di kota Palembang ini hanya tertunduk lesu saat ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di rumahnya di kawasan Jalan Yosudarso, Lorong Sahati 2, Kelurahan 3 Ilir, Kejamatan Ilir Timur 2, Palembang atas kasus penganiayaan terhadap seorang pelajar yang merupakan anggota geng motor lainnya. Menurut keterangan, kejadian berawal saat geng pelaku dan geng korban bertemu di lokasi kejadian dan terlibat cek cok mulut ketika hendak melakukan balapan liar. Tak lama kemudian, kelompok pelaku menyerang korban dan menganiaya korban yang berujung penusukan terhadap korban. Usai menusuk korban, kelima pelaku kemudian melarikan diri. Sementara korban yang terkapar di jalanan dibawa teman korban ke rumah sakit hingga nyawanya bisa tertolong. Korbannya masih anak-anak usianya, inisialnya F dan mereka ini berawal sempat ya antar motor ini kan, antar klub motor ini ada selesih pendapat, ribut-ribut mulut, akhirnya sambil terjadi perkelahian dan mengakibatkan korban ini dikeroyok oleh 5 orang tersebut. Alhamdulillah, satu kita berhasil amankan dan selanjutnya kita akan proses pelaku ini dewasa, kita akan proses dan kita akan cari pelaku-pelaku lainnya. Dari Palembang Sumatera Selatan, Tim Liputan Palembang Baru TV mengabarkan.